Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, secara simbolis memberikan penghargaan kepada dua petugas operator SPBU Kota Raja Kota Jayapura, Papua, Jumat 14 Juni. Penghargaan ini diberikan karena pada Senin 10 Juni lalu, petugas telah berhasil memadamkan api pada kendaraan roda dua yang terbakar saat mengisi BBM. Berbicara kepada antara Jumat 14 Juni, Edi Mangun memberikan apresiasi kepada petugas operator SPBU yakni Rezan dan Peter Ayumi atas keberhasilan dengan kesigapan dan keberanian petugas SPBU mengambil langkah tepat melakukan pemadaman awal. Yaitu melakukan pemadaman awal dengan menggunakan apar sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih besar. Tentu dalam setiap musibah kebakaran kami tidak berharap terjadinya korban. Nah, saya juga pada kesempatan ini ingin menghimbau kepada semua pengguna kendaraan yang mengisi BBM. Yang paling sering dilakukan itu adalah ketika mengisi mobil atau motor itu digoyang. Nah, terus secara spontan saya balikkan itu taruhkan nozzle di tempat semula baru saya lari yang kebetulan juga disitu pemadamnya yang punya motor udah ambil sendiri pemadamnya cuman dia yang gak tau cara pakenya. Nah, cuman saya reflek juga saya ambil ya. Saya cabut itu ya kemudian dari arah belakang saudara Peter ini lari juga gitu ke saya bantu. Ya, sehingga kita dua memadamkan api kakak. Imbas kejadian ini pihak Pertamina mengingatkan pengemudi untuk tidak kebiasaan menggoyangkan mobil dan motor saat isi bahan bakar minyak atau BBM karena bisa menimbulkan kebakaran. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.